Hai hai, wah di luar lagi terik banget, aku ngerti sih, pasti pengen sesuatu yang adem. Gimana kalau kita bikin yang segar-segar, es kelapa gula aren, ini bukan cuma bikin tenggorokan adem, tapi hati yang panas ikutan sejuk. Gak perlu susah cari kelapa, kita bikin sendiri aja. Di panci, masukin gula pasir, bubuk nutrijel kelapa, aduk-aduk-aduk, tuang santan, aduk lagi. Dan setelah mendidih, tuang ke wadah. Kita dinginkan sampai set ya. Pakai kerokan kelapa mur-mur kayak gini aja, kita kerok tipis-tipis biar makin mirip kayak kelapa muda asli. Sebelumnya, aku udah bikin es batu, paling cepet bikinnya tuh pakai Ice Maker Idealife ini. Tuang airnya di sini dan tunggu 8 menit aja, es batunya langsung jadi. Gak perlu nunggu berjam-jam kayak di freezer kulkas. Hasil esnya kayak gini, praktis banget. Tuang deh ke wadah, masukin kelapa muda yang udah kita bikin tadi. Kunci enaknya es kelapa ini, ini terletak di kuah gula arennya ya. Pilih yang premium dan kualitas bagus. Aku pakai mola gula aren cair, harganya affordable banget. Bisa dipakai untuk campuran kopi, es susu, atau sebagai topping. Aku tambahin juga sedikit kental manis ya, supaya ada gurihnya. Dan terakhir, tuang air kelapa. Kalau nggak ada, kalian bisa ganti pakai air mineral biasa. Udah, aduk aja semuanya sampai bercampur rata. Minuman ini mirip banget kayak di cafe yang waktu itu aku pernah beli di mal. Lewat di tenggorokan. Beuh, ini adem banget. Bikin hati yang panas ikutan sejuk sih. Kalian bisa bikin ini besok, aku jamin orang rumah pasti pada doyan. Alat dapur yang aku pakai ini dari ID Live. Masak-masak dengan ID Live jadi lebih mudah dan praktis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah remake ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen underscore pasaripu. Happy cooking! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax